Gimana saat mendapatkan film ini dengan nuansa drafford seperti apa? Itu dia yang bikin aku semangat sih, karena pada saat baca scriptnya Wah ini sih drafford banget, wah aku udah langsung kayak Aku langsung pikiran satu judul favorit aku yang memang hampir Iya betul, itu beban sih, nggak cuma kayak aku jadi lebih berhati-hati aja sih Untuk memerankannya dan kayak aku menempatkan diri aku sebagai pembaca juga nih Kayak aku sebagai pembaca, aku pengen karakternya Lena ini seperti apa sih Terus bayangannya kayak apa sih, oh kayak gini nih Jadi aku berusaha untuk memposisikan diri aku sebagai pembaca Biar kayak apa yang diekspektasikan oleh pembaca bener-bener bisa aku tuangkan Sebagai seorang aktor dan visual yang diinginkan oleh para pembaca itu sendiri Tapi ngomong-ngomong masalah cerita dalam film ini katanya ada tentukan draffordnya juga Iya betul Gimana nih kamu sendiri cita drafford juga? Cita drafford banget 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 Gimana saat mendapatkan film ini dengan nuansa drafford seperti apa? Itu dia yang bikin aku semangat sih, karena pada saat baca scriptnya Wah ini sih drafford banget Wah aku udah langsung kayak, aku langsung kepikiran satu judul nomorrit aku yang hampir sama treatmentnya Seperti yang di boss ini Jadi aku udah langsung nonton lagi Karena untuk mendapatkan filmnya, gimana sih jadi sekretaris dan segala macem Terus juga gitu kan karakternya Elena ini maksudnya dia disukai seorang boss Tapi gimana biar gak dapet kesan kayak Ih dia sukain gue sama sekretaris kan kayak Imagenya kadang orang berpikirnya gak selalu positif ya Nah aku pengen terkesannya lebih kayak Gak kayak gitu loh Apalagi ini Elena ini punya brand ini Brand ini lebih elegan loh Dia tuh beda dari yang lain gitu Dia bedalah pokoknya Jadi aku ngambil dari karakter salah satu di drama korea Yang memang terlihat seperti itu gitu Dia pokoknya profesional Kerja kelas dan kayak Mau dengan cara apapun Bossnya itu kayak Ayo dating sama aku Ayo begini dengan segala cara Dia tetep profesional sampai akhirnya Belumnya juga Ya karena si bossnya sudah membuktikan cintanya gitu Tapi untuk suka drakor sendiri kah Memang suka karena alur ceritanya Atau memang karena tokoh-tokohnya ganteng? Dari semuanya kayaknya Semuanya kayaknya Dari alur ceritanya Terus juga aku ya sebagai actor juga Melihat mereka ber-acting yang menurut aku kayak Mereka hebat sih Kayak hebat dalam arti ya Punya khasnya sendiri yang kayak Gak ada soalnya gitu contoh juga Karena memang karena actingnya natural Dan bagus totalitas Dan bekerjanya gitu Jadi kayak Ya udah disini cerita Dan unsur-unsur lainnya juga sih Seperti acting mereka juga Dan Ganteng Kalau apa yang segini dari kamu? Ada favorit ya kan? Makin aktor-aktor favorit Makin aktor atau aktris Aduh Aku suka Aku suka Aku suka LENAM JULYOK Sama SEHUN SEHUN EXO sih Karena dia sekarang menambah ke acting juga Karena tampan Karena tampan Of course Tidak memungkiri artinya ya kak Iya Oke Thank you Terima kasih semuanya Merah Jangan lupa U Tidak Nek